Oke baik saudara-saudara sekalian pada malam hari ini kita akan memulaikan diskusi terbuka kita bersama dua narasumber yang sudah ada saat ini yaitu Bapak Heri Adianto, seorang yang kontra Calvinisme dengan Pak Averlin Segua yang pro-Calvinisme. Jadi tema daripada diskusi kita pada malam hari ini adalah mengenai pre-designasi. Sebelumnya saya akan membacakan aturannya dulu ya. Yang pertama akan ada sesi perkenalan masing-masing peserta 2 menit, lalu ada opening statement 10 menit masing-masing peserta, lalu ada bantahan yang pertama, bantahan kedua, dan bantahan ketiga masing-masing itu 5 menit setiap peserta. Lalu yang terakhir closing statement, peserta itu 3 menit. Oke, saya akan masuk dulu ke topik kita, topik kita ini judulnya apakah predestinasi ala Calvinisme itu Alkitabia. Jadi yang kita bahas mengenai predestinasi ya, kalau posisi Calvinisme itu mengajarkan bahwa sebelum segala sesuatu ada, diciptakan, ala itu sudah menetapkan orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Dan yang lain itu ditolak. Lalu pemilihan ala ini bersifat unkondisional, tanpa syarat. Bukan ala tidak melihat apa yang ada pada diri orang itu, atau apa yang nanti akan ada sama orang itu. Tidak. Tapi itu semata-mata karena kedaulatan ala sendiri, tanpa melihat orangnya. Jadi itu posisi Calvinisme. Nah ini akan dikontra oleh Pak Heri Adianto lebih lanjut. Dan saat ini kita akan mulai ya. Yang pertama adalah sesi perkenalan. Saya persilakan Pak Heri lebih dulu Pak. Silakan Pak. Dua menit dari sekarang Pak. Ya baik, terima kasih untuk Pak Albert sebagai pemandu acara diskusi terbuka malam hari ini. Ini kesempatan berharga untuk kita sebagai saudara si Iman untuk saling melengkapi satu-satunya yang lain. Dan Iman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, dan melalui ini kiranya banyak hal yang menjadi berkat. Nama saya Heri Adianto, saya alumni dari STI Yogyakarta, masuk tahun 1995 dan selesai di tahun 2000, program PSN waktu itu. Dan saat ini saya sebagai seorang dosen di STT di Kota Palu, di STT Balak Selamatan, dan juga menjadi seorang gembala di salah satu gereja di Kota Palu. Dan umur saya sekarang 50 tahun, karena saya lahir tahun 1170, jadi sudah setengah abad, dan ini satu kesempatan untuk tidak menjadi berkat bagi saudara si Iman, ataupun orang-orang di luar Kristus yang rindu mengerti tentang kebenaran sejati di luar Kristus. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Albert yang telah mandu diskusi ini, dan diskusi ini sangat bagus dan saya sangat senangi. Oke, langsung saja saya Aferlin Zebuah, saya dari Nias, dan saya sekarang tinggal di Meda. Saya pro-Kalvinisme, khususnya predestinasi atau unconditional election. Jadi, untuk itu, bagi saudara-saudara semua silahkan menyaksikan diskusi pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Sampai di situ, Pak. Oke. Kita akan masuk pada sesi yang ketiga adalah bantahan yang pertama. Saya persilakan Pak Riri untuk memulai pertama kali, 5 menit mulai dari sekarang, Pak. Baik, terima kasih. Ya, memang istilah predestinasi itu sudah 500 tahun, paling tidak ya. Bahkan jauh sebelum 500 tahun itu oleh seorang tokoh yang namanya Aurelius Agustinus, yang pertama kali mencetuskan memang konsep predestinasi di karya-karya beliau. Dan pada abad sembilan, Gusyok itu kemudian mengembangkan konsep predestinasi Pak Agustinus pada abad sembilan, dan kemudian dia mengembangkan antitesisnya. Karena yang dikembangkan oleh Agustinus adalah tesisnya, dan kemudian dia mengembangkan antitesisnya di abad ke-sembilan oleh imam katolik namanya Gusyok. Dan kemudian pada zaman Martin Luther pun ada pembahasan diskusi, 10 tahun, diskusi tentang isti-istitologi antara Erasmus dengan Martin Luther, karena waktu itu Martin Luther juga banyak diberikan pencerahan dalam tulisan-tulisan Agustinus tentang, salah satunya, yaitu tentang predestinasi. Dan dalam diskusi selama 10 tahun Erasmus dengan Martin Luther dengan banyak-banyak isi-istitologi saat itu, termasuk juga dalam pembahasan tentang predestinasi, bicara-bicara doktrin. Akhirnya Erasmus dan Martin Luther sepakat bahwa mereka ketika membahas tentang predestinasi yang pernah dipaparkan oleh Agustinus, mereka pada kesimpulannya setelah mereka berdiskusi tentang topik itu, mereka akhirnya mengambil keputusan menolak, menolak konsep predestinasi Agustinus seperti itu. Itu sejarahnya. Dan kemudian ketika Martin Luther dan Erasmus sepakat menolak, muncul zaman John Calvin. Ini buku ceritanya. Dan John Calvin kemudian di dalam buku institusi yang ketiga, memang dia, dan apalagi setelah keseluruhan penulisan-penulisan dari seorang John Calvin, banyak dicerahkan, banyak mengadopsi dari pemikiran-pemikiran seorang Aurelius Agustinus. Dan saya juga membaca sejarah, latar belakang seorang Aurelius Agustinus adalah seorang, sebelum dia menjadi imam katolik saat itu, menjadi imam, dia adalah seorang filsuf Yunani. Jadi dia seorang filsuf Yunani yang beraliran Neo-Platonisme. Jadi memang sebagian besar hidupnya memang sebelum menjadi imam adalah menjadi seorang filsuf Yunani. Sudah banyak sumber buku-buku yang dipersimalkan dalam bahasa Indonesia juga sudah memberikan gambaran tentang kehidupan seorang Aurelius Agustinus. Ini memang pencetus pertama teori predestinasi, konsep itu adalah Agustinus. Dan Gosyok mengembangkan tesis dan antitesisnya, dan kemudian oleh John Calvin itu diangkat kembali di buku institusi yang ketiga dari pengembangan Gosyok di abad 9, dan itu muncul di buku institusi yang ketiga. Dan seperti yang terkenal dengan istilah single atau double itu, sebenarnya sudah ada pada abad 9 di konsepnya Gosyok. Dan John Calvin sebenarnya mengadopsi dari konsep pemahaman Gosyok ini yang ada single, ada double. Dan itu memang termaktub di dalam buku institusi yang ketiga. Dan memang ala sejak sebelum dunia dijadikan telah memilih sebagian manusia hidup pekal. Dan sebagian yang lain binasa. Dan istilahnya kalau sebenarnya secara sejarah Agustinus itu single. Dan kemudian Gosyok itu mengembangkan antitesisnya menjadi double. Dan kemudian setelah itu oleh John Calvin itu diadopsi di dalam buku institusi yang ketiganya. Jadi istilahnya dengan istilah double predestinasi. Double predestinasi. Jadi predestinasi ganda. Ya ini bro Albert mungkin ada masalah jaringan. Jadi seperti itu. Dan ketika saya mempelajari kembali teks-teks Alkitab terutama yang berkaitan dengan konteks keselamatan ya. Karena konteks predestinasi dalam secara teologi memang ada kegiatan Allah sebelum penciptaan. Jadi di dalam dimensi keketalan sebelum penciptaan kegiatunya masih belum ada siapa-siapa hanya Allah sendiri saat itu. dalam pemikiran yang dimensi keketalan dia sudah memikirkan. Dan dia sudah memikirkan namanya dia itu mempunyai Allah. Itu dalam dimensi keketalan. dan di Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Jadi di situ saya secara teks dan konteks tidak menemukan konteksnya berkaitan dengan pilihan Allah tertentu orang hidup kekal dan pilihan Allah tertentu orang untuk binasa. Tapi justru saya menemukan bahwa konteks predestinasi dalam konteks yang Efesius 1-4-6 dan Roma pasal 9 ayat 29-30 konteksnya bukan bicara pemilihan Allah dalam konteks pertamakan. Tapi pemilihan Allah kepada yang namanya mahluk manusia menjadi ciptaan yang terutama dibandingkan dengan ciptaan yang lain seperti malekat, seperti binatang, atau seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi itu yang saya temukan dalam teks-teks yang dipakai oleh Rasulullah lalu nanti ada beberapa penjelasan saya sampaikan di sini dengan four points supaya lebih jelas tentang eksegesanya dalam bagian itu secara teks dan konteks karena saya berlatar belakang seorang sarjana biblikal jadi saya harus mempertanggungjawabkan secara teks-konteks menurut konteks Alkitab dulu baru nanti bagian-bagian yang lain yang bisa diarahkan untuk dapat memahami secara konteks sekali lagi secara konteks jadi ada banyak kegiatan Allah sebelum penciptaan dan salah satu konteksnya adalah Allah memilih yang namanya mahluk manusia menjadi ciptaan terutama makanya dia juga akan menurut gambar dan rupa Allah seperti itu malekat tidak apalagi hewan apalagi tumbuhan apalagi planet-planet ataupun galaksi-galaksi yang miliaran itu hanya makhluk yang namanya manusia di dalam dimensi kekekalan sebelum penciptaan Allah telah memilih menutupkan menutupkan yang namanya makhluk manusia menutupkan yang terutama makanya dia ciptakan menurut gambar dan rupa Allah mengapa manusia ciptakan menurut gambar dan rupa Allah apa maksudnya gambar dan rupa Allah dia adalah representasi dari Allah sendiri fotokopinya Allah dengan satu tujuan dan terjadi yang namanya persekutuan antara Allah dengan umat manusia dimana umat manusia saat itu dengan rencana Allah terjadi yang namanya persekutuan keluarga ketat antara Allah dan manusia dimana persekutuan keluarga kekal ini namanya persekutuan keluarga posisinya Allah itu sebagai bapak dan posisinya umat manusia itu sebagai anak-anak Allah Atau anak-anak Bapak Itu yang kita temukan Di dalam text Terutama di Ephesus Pasal 4, Ephesus pasal 1 ayat 4 sampai 6 Dan Roma pasal 8 Ayat 29 Waktunya sudah cukup Pak Pak Eri Jadi konsep pilihan Selamatkan Allah itu ada Ada di Matios itu Tetapi Justru kaitannya tidak ada kaitannya Pak Eri Waktunya sudah Pak Saya tadi agak kelamaan ini Jadi sekarang di Pantahan yang pertama Saya pergilakan 5 menit Berarti saya sekarang ya Pak Sekarang Pak Apurin lagi Oke Jadi tema Saya sekarang ya Pak Oke Jadi tema debat ini Predestinasi Allah Kalvinisme Apakah Alkitabiah itu Alkitabiah Berarti ada tanya-tanya gitu ya Masih diragukan ya Alkitabiahnya atau tidak Tapi bagi saya Apakah predestinasi Allah Kalvinisme Kalvinisme itu Alkitabiah Saya katakan Alkitabiah Nah kenapa saya mengatakan Alkitabiah Ada 3 Pembuktian yang paling utama Membuktikan bahwa predestinasi Allah menetapkan Seseorang selamat Atau sebaliknya Reprobation Itu Allah menetapkan Seseorang Binasa Nah ada 3 pembuktian yang harus saya Ungkapkan Atau harus saya pakai Dan harus Dibantau oleh Pak Henry Nanti Yang pertama adalah Pembuktian Iman Nah perlu saya jelaskan bahwa Kalvinisme tidak hanya menggunakan Satu ayat di dalam Alkitab Atau dua ayat Atau lebih dari tiga ayat Banyak ayat dalam Alkitab Sehingga nanti Satu Alkitab itu Memberikan satu konsep Kalvinisme Di dalam pandangan predestinasi Sebenarnya Supaya lebih jelas Seharusnya kita mengerti Yang disebut dengan Lima tulip Kalvinisme Tanpa mengerti itu Maka kita Tidak bisa memahami ini Unconditional election Karena tanpa mengerti Total depravity Kita tidak mengerti Yang disebut dengan Unconditional election Yang mungkin itu Membuat kesusahan Di dalam pikiran Dan hati seseorang Untuk menerima doktrin ini Nah yang pertama adalah Pembuktian adalah Pembuktian iman Bahwa Seseorang bisa percaya Kepada Kristus Hanya Karena Dia Diberikan Iman Atau hanya Karena ia memiliki iman Tapi ingat Tidak semua orang Memiliki iman Nah Dari mana Iman itu Ya dari Allah Dasar Alkitabnya apa Yohanes 1 yang 44 Yohanes 6 yang 37 Yang mengatakan Bahwa Ada satupun Yang datang Kepadaku Ini kata-kata Yesus Yang bisa-bisa Kita katakan Yang percaya Kepada Yesus Kalau Bapak Tidak menarik dia Kalau Bapak Tidak mengaruniakan Kepadanya Nah jelas sekali Bahwa Ketika seseorang bisa percaya Kepada Kristus Itu tandanya Ada pekerjaan Allah Di dalam dirinya Dan kita tahu Bahwa tidak semua orang Bisa percaya Nah berarti Yang percaya itu Dikaruniakan Dan yang tidak percaya Tidak dikaruniakan Dan ini sejalan Dengan Filipi Pasal 1 Ayat 29 Yang mengatakan Kepadamu Bukan hanya Dikaruniakan Untuk percaya Tapi untuk menderita Bersama-sama dengan dia Berarti percaya Dikaruniakan Ini sejalan Dengan yang manis tadi Kata-kata Yesus Yang mengatakan Bahwa Seorang bisa datang Kepada Kristus Hanya Karena ia Dipanggil Atau ditarik oleh Bapak Pada yang kedua Adalah pembuktian Yang kedua Adalah pembuktian Alkitab Kalau kita mau jujur Atau kalau kita Melihat seluruh Konsep Alkitab Dimana PL dan PB Jelas sekali Bahwa Allah Adalah Paling utama Di dalam Kedulatannya Dan Allah yang Menentukan segala sesuatu Bukan diri kita Pemilihan bangsa Israel Bukan manusia Ya Allah sendiri Yang menentukan Ya pemilihan Yudas sebagai Jalan untuk Melakukan keselamat Atau mengkhianati Itu Itu perbuatan Allah Bukan perbuatan kita Jadi jelas sekali Kalau sebenarnya Kalau kita memahami Konteks PL Ataupun PB Jelas sekali Menggambarkan bahwa Allah berdaulat Melakukan segala sesuatu Di situ Ya Jadi disana kita bisa melihat Bahwa Allah Memilih Abraham Ya Memilih Yaakub Ya Dan juga Kalau kita sampai ke PB Jelas sekali Tadi ada yang sudah saya Ungkapkan Tetang Yohanes Tadi Dia hanya memilih Orang-orang tertentu Ya Buktinya apa? Buktinya Pemberian iman Dan tidak semua orang Memiliki iman Nah Yang ketiga adalah Argumentasi logis Ya Argumentasi logis Apa itu Argumentasi logis? Kita percaya Bahwa Allah itu Maha Tau Allah itu Berdaulat Ya kan? Kalau Allah itu Berdaulat Kalau Allah itu Maha Tau Maka segala Sesuatu Pada kekekalan Sampai kekekalan Dia sudah Pasti tahu Siapa yang binasa Siapa yang Tidak percaya Siapa yang Dan segala macam Dan apa yang kita lakukan Pada saat ini Itu sudah tertentu Pada Kekekalan Nah pertanyaan saya Kok bisa tertentu Pada kekekalan? Siapa yang menentukan? Jawaban saya Allah yang menentukan Karena hanya Allah Yang ada pada saat itu Terus kalau bukan Allah Siapa lagi? Nah itu nanti Yang harus dijawab oleh Pak Henry Nah Dan kalau Allah sudah Menentukan Ya Kalau sudah tertentu Di dalam pikiran Allah Ya Kalau sudah tertentu Di dalam Di 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 Pikiran Allah Berarti Yang Yang selamat dan Dan binasa sudah tertentu Pada kekekalan Berarti kalau Diasumsikan Allah tidak mau Ya Allah tidak mau Menciptakan itu Berarti Kenapa masih Diciptakan Kalau Allah Tidak menentukan itu Nah Jadi Itu argumentasi saya Ketiga argumentasi saya Nanti yang mungkin Dibahas oleh Pak Henry Kalau Ya Pak Oke Pak Siap Kasih Baik Sekarang kita akan Masuk pada Pantahan yang kedua Saya persilakan Pak Henry Untuk memberikan tanggapan Apa yang sudah Ketika Silahkan Pak 5 menit dari sekarang Ya terima kasih Terima kasih Bu Bro Albert Jadi Ini menit ke 19 Ya Oke Jadi yang dipaparkan oleh Saudara saya Bung Sebuah Sekali lagi Saya memahami Bahwa Kalvinisme Tentunya Memang Theodor Bessa Yang mengembangkan Kalvinisme saat itu Dan Theodor Bessa Akhirnya Dilanjutkan oleh Tokoh-tokoh yang lain Yang terkenal dengan Istilah Kalvinisme Kecuali salah satu orang Murid Seorang Theodor Bessa Yaitu yang namanya Yakubus Arminius Yang terkenal dengan Istilahnya Anti-Kalvinisnya Yang Dengan istilah Dengan Arminianisme itu Saya pribadi Menolak konsepnya Alminian Dan juga menolak Konsep dari Kalvinisme dalam konteks Ya dalam konteks Tidak semua Konsep John Calvin itu Saya tolak Tetapi dalam Konteks Predestinasi Jadi sebenarnya Kalvinisme Bangunan Teologianya adalah Fondasinya itu Predestinasi Makanya Ketika Akronim tulip Itu Kalau dalam sejarahnya Tulip itu Muncul karena Akronimnya seorang Yakubus Arminius Yang dipaparkan Oleh seorang Yakubus Arminius Pada Tahun 1610 Dan kemudian Hampir 10 tahun Kemudian Oleh Kalvinisme Akronim dari Seorang Yakubus Arminius Itu Dengan akronim F-A-C-T-S Fax Itu akronim Yang muncul duluan Yang dihasilkan Seorang Yakubus Arminius Dan kemudian Oleh Kalvinisme Pada tahun 16 19 Sampai 1620 Itu memaparkan Mereka Sidang di DH Selama 6 bulan Untuk Mengkantar Akronimnya Yakubus Arminius Jadi muncullah Tulip itu Jadi tulip itu Karena ada F-A-C-T-S-nya Yakubus Arminius Itu ceritanya Makanya Predestinasi dulu Yang harus Diangkat dulu Pak Saya membahas Saya mengangkat Predestinasi Karena Konsep Predestinasi Alah Kalvinismo Itu Dari teks Dan konteks Yang ada Apalagi yang Memakai istilah Pro-oriso Sesuai dengan Bahasa aslinya Jadi Kata ketentuan Ditentukan dalam Alkitab Terutama Bajan yang baru Itu Tidak semuanya Pro-oriso Seperti Pembicaraan saya Lalu dengan Bro Albert Bro saya Bisa lihat Rekamannya itu Di Zoom Saya membahas Dia sendiri Juga menemukan Ada Ada orang Juga Ditentukan Tapi tidak Memakai istilah Pro-oriso Jadi Harus dibedakan Ada penentuan Dalam dimensi Kekekalan Sebelum Penciptaan Ada juga Penentuan Oleh Allah Di dalam Dimensi Ruang dan Waktu Dan ternyata Ketika dalam Dimensi Ruang dan Waktu Istilah Alkitab Tidak memakai Istilah Pro-oriso Atau Identik Dengan Kata Predestinasi Jadi dari Bahasa Yang memakai Istilah Tasso Atau Diatasso Bahasa Yunaninya Itu Diterjemahkan Bahasa Indonesia Ditentukan juga Begitu Dan itu Pasonya itu Bukan memakai Istilah Pasen Tapi memakai Istilah Tensisnya Adalah Perfect Jadi kalau Kita memahami Apa maksud Dari Tensisnya Kata kerjanya Kalau Waktunya Adalah Perfect Nah Itu yang Memudikan Gambaran Tentang Kita bahas Dulu Predestinasi Terminologinya Itu Saya hanya Memberikan Gambaran Yang Yang Buru Sampaikan Tadi Itu Pengembangan Dari Predestinasi Tapi Justru Mengorek Fundasinya Dulu Karena Konsep Yang dihasilkan Dari seorang Agustinus Dan dikembangkan Oleh John Calvin Secara konteks Dari teks Alkitab Itu Tidak ada Kaitannya Pilihan Keselamatan Justru Konteksnya Yang saya Temukan Adalah Pilihan Yang namanya Makhluk manusia Menjadi Ciptaan Allah Diciptakan Menurut ke Badan rupa Allah Dan Dengan tujuan Terjadi Yang namanya Persekutuan keluarga Yang kekal Antara Allah Dengan manusia Dimana Allah Akan Sebagai Bapak Dan Anak-anak Manusia Sebagai Anak-anak Bapak Makanya Dalam Kata Pururiso Di Efesos Pasal 1 Ayat 5 Itu Ditentukan Dari semua Untuk menjadi Anak-anaknya Kata itu Muncul Predestinasi Bahasa Aslinya Pro-oriso Ditentukan Menjadi Anak-anaknya Jadi Allah punya Rencana Untuk Membangun Satu Persekutuan Keluarga Dengan Yang namanya Makhluk Manusia Tapi Faktanya Manusia Jatuh Dalam Dosa Adam Dan Hawa Itu Makanya Tidak lagi Menjadi Anak-anak Bapak Menjadi Anak Yang Hilang Kalau Dalam Bahasa Perumpamaan Tau Yesus Menjadi Anak Yang Hilang Jadi Sejak Adam Dan Hawa Jatuh Sampai Manusia Terakhir Nanti Dianggap Dalam Konteks Bahasa Alkitab Menjadi Anak Yang Hilang Jadi Itu Konteks Predestinasi Yang Saya Temukan Di Dalam Konteks Secara Khusus Yang Berkaitan Dengan Istilah Bahasa Bahasa Aslinya Itu Pro Riso Atau Dipredestinasikan Jadi Alam Mempredestinasikan Yang namanya Makhluk manusia Menjadi Gabana Rupa Alah Seperti Itu Ini Bagaimana Koneksinya Ini Kenapa Hilang Muncul Hilang Muncul Karena Saya Menampilkan Powerpoint Saya Sengaja Tidak Munculkan Diri Cuman Berdua Saja Yang Nampak Oh Begitu Harusnya Tetap Nampak Karena Saya Memaparkan Ini Powerpoint Kalau Memang Mau Dikatakan Dalam Konteks Itu Supaya Jelas Bahwa Kata Pro Riso Konteks Tidak Ada Kaitan Seperti Roma Pasal 8 Ayat 29 30 Konteks Kata Pro Riso Ditutukan Dari Semua Untuk Serupa Dengan Gambaran Anaknya Oke Konteks Anak Kalimatnya Jelas Untuk Serupa Dengan Gambaran Seperti Itu Ya Oke Sekarang Saya Beritahat Kepada Alperlin Yang Memberikan Anggapan Yang Kedua Kepada Pak Harry Silahkan Pak 5 Menit Dari Sekarang Oke Thank you Thank you Pak Oke Makasih Tanggapannya Pak Henry Jadi Sebenarnya Saya sudah Memberikan Argumentasi Tiga Argumentasi Tapi Saya tidak Menemukan Sangkahan Dari Pak Henry Tapi Pak Henry Mengarah Ke Ephesus Ke Roma Pasal 8 Dan Lain Sebagainya Oke Saya akan Membacakan Roma Pasal Pasal 8 Ayat 29 Sampai 30 Ya Nah Sebab Sebab Semua orang Yang dipilihnya Dari Semula Mereka Juga Ditentukannya Dari Semula Untuk Menjadi Serupa Dengan Gambar Anaknya Supaya Supaya Ia Anaknya Itu Menjadi Yang Sulung Diantara Banyak Saudara Dan Mereka Yang Ditentukannya Dari Dipanggilnya Dan Mereka Yang Dipanggilnya Mereka Juga Dibenarkannya Dan Mereka Yang Dibenarkannya Mereka Juga Dimuliakannya Nah Saya Tidak Tahu Dimana Bapak Bisa Menolak Ini Ini Jelas Dari Semula Dipilih Ditentukan Dari Semula Untuk Apa Untuk Menjadi Serupa Dengan Gambar Siapa Dengan Gambar Anaknya Siapa Anaknya Anaknya Yesus Kristus Dan 30 Dan Mereka Yang Dengan Ayat Yohanes 6 Ayat 44 Yang Mengatakan Bahwa Allah Memanggil Orang Supaya Bisa Percaya Nah Jelas Sekali Disini Bahwa Ada Pekerjaan Allah Ayat 30 Dan Mereka Yang Ditentukannya Dari Semula Mereka Juga Dipanggilnya Artinya Mereka Dipanggil Dalam Kristus Nah Mereka Yang Dipanggilnya Mereka Juga Dibenarkannya Artinya Orang-orang Percaya Yang Sudah Dipanggil Itu Itu Ayat Yang Ke 29 Nah Jelas Kali Ini Tidak Bisa Membantah Argumentasi Kalvinisme Tentang Predestinasi Juga Kalau Kita Melihat Di Efesus Ya Efesus Tadi Setelah Prozir Saya Sebenarnya Saya Tidak Kita Hanya Melihat Konteksnya Saja Ya Efesus Pasal 1 Ayat 4 Sebab Semua Sebab Di Dalam Dia Allah Telah Memilih Kita Sebelum Dunia Dijadikan 5 Dalam Kasih Yang Telah Menentukan Kita Dari Semula Oleh Yesus Kristus 11 Aku Berkata Di Dalam Kristus Karena Di Dalam Dia Kami Telah Mendapat Bagian Yang Dijanjikan Itu Nah Jelas Kali Ini Menunjukkan Predestinasi Karena Saya Katakan Demikian Perhatikan Ayat 4 Sebab Di Dalam Dia Alat Tidak Memilih Kita Kapan Dari Semula Nah Supaya Apa Supaya Kita Kudus Dan Bercacat Berarti Hasil Dari Pemilihan Itu Tidak Bercacat Dan Tidak Kudus Tidak Bercacat Dan Kudus Nah Bukan Itu Yang Membuat Seseorang Itu Dipilih Bukan Karena Dia Apa Tapi Itu Yang Membuat Dia Tidak Cacat Itu Yang Membuat Dia Tidak Cacat Yaitu Karena Dia Dipilih Dan Juga Rasul Paulus Berkata Aku Berkata Di Kami Mendapat Bagian Yang Dijanjikan Itu Berarti Bagian Yang Dijanjikan Dari Semula Itu Didapatkan Oleh Paulus Dan Surat Ini Disampaikan Kepada Orang Percaya Jadi Orang Percaya Itu Pasti Mendapat Bagian Itu Karena Mereka Sudah Ditentukan Nah Ini Jelas Sekali Kalau Kita Melihat Konteks Dari Efesus Ini Secara Keseluruhan Memuatkan Sebuah Bayang Bayang Kepada Kita Bukan Hanya Bayang Bayang Tapi Jelas Ayat Yang Pertama Ayat Yang Pertama Kedua Kedua Jelas Sekali Memberikan Sebuah Gambaran Kepada Kita Bahwa Allah Itu Di Dalam Anugerahnya Memberikan Sebuah Anugerah Kepada Manusia Untuk Menghidupkan Manusia Kalau Kita Melihat Di Dalam Efesus Pasal 2 Ayatnya Yang Ke 5 Ia Telah Menghidupkan Yang Telah Mati Rohani Artinya Orang Yang Telah Mati Rohani Itu Tidak Mengenal Allah Jadi Mereka Dihidupkan Kembali Makanya Ayat Yang Kedelapat Itu Dia berkata Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Nah Jelas Sekali Ini Perbuatan Allah Dan Kita Tahu Bahwa Tidak Semua Orang Yang Bisa Percaya Kepada Kristus Itu Tidak Semua Orang Bisa Percaya Kepada Kristus Hanya Mereka Yang Dihidupkan Nah Ini Jelas Kali Meneguhkan Pasal Yang Pertama Tadi Dan Juga Diteguhkan Oleh Pasal Yang Kedua Jadi Saya Rasa Ini Tidak Ada Masalah Disini Kalau Kita Melihat Satu Konteksnya Nah Karena Kalvinisme Itu Tidak Hanya Melihat Satu Ayat Terus Mengesai Satu Ayat Itu Tidak Melihat Tapi Melihat Semua Konsep Allah Tidak Berhak Menentukan Segala Sesuatu Pada Kekalan Dan Tidak Berdaulat Itu Berarti Bahwa Dia Bukan Allah Dan Dia Tidak Berhak Untuk Menentukan Segala Sesuatu Berarti Dalam Al-Ini Dia Bukan Allah Kalau Allah Tidak Berdaulat Berarti Dia Bukan Allah Kalau Manusia Berdaulat Berarti Manusia Lebih Berdaulat Daripada Allah Oke Pak Jadi Menurut Saya Apa Yang Sekarang Kita Masuk Di Dalam Pemantahan Yang Ketiga Dari Pak Eri Lima Menit Pak Dari Sekarang Pak Silahkan Ya Memang Diskusi Ini Memang Agak Sedikit Susah Nyambungnya Karena Saya Menggalinya Dari Terminologi Predestinasi Itu Dulu Kalau Yang Dikembangkan Oleh Guru Sebuah Itu Dia Mengembangkan Fondasi Predestinasi Yang Dia Pahami Bahwa Allah Sebelum Dia Jadikan Sudah Memilih Sebagian Hidup Bekal Dan Sebagian Yang Lain Dinasa Nah Itu Yang Dihasilkan Dan Saya Menolah Ini Kenapa Allah Yang Melakukan Seperti Ini Dan Saya Menemukan Allah Di Alkitab Tidak Seperti Itu Justru Saya Katakan Allah Allah Memilih Untuk Orang Diselamatkan Itu Memang Alkitab Tetapi Bukan dalam Konteks Predestinasi Atau Dalam Matius Kalau Katakan Matius Pasal 22 Ayat 1 Sepert 12 Itulah Jadi Kalau Saya Mau Paparkan Ini Ini Sedikit Gambaran Tentang Ini Tentang Saya Katakan Sebagai Konsep Pemilihan Supaya Kita Mengerti Memahami Tentang Konteks Pemilihan Di Dalam Alkitab PLPB Dimana Dikatakan Allah Memilih Konteks Pemilihan Dimana Allah Memilih Saya Menemukan Di Saya Mempelajari Secara Biblikal Dari Kejadian Sampai Wahyu Saya Menemukan Baru Tujuh Baru Bunda Cukup Konteks Pemilihan Di Alkitab Dimana Dikatakan Allah Memilih Nah Yang Pertama Adalah Allah Memilih Dengan Konteks Predestinasi Yang Kudus Sampaikan Tadi Jadi Predestinasi Bukan Alkitab Adalah Pemilihan Makhluk Manusia Allah Dalam Kekekalan Dimensi Kekekalan Sebelum Penciptaan Allah Melakukan Pemilihan Makhluk Manusia Sebagai Ciptaan Utama Daripada Ciptaan Lainnya Secara Umum Kemudian Allah Juga Melakukan Pemilihan Pemilihan Tokoh Khusus Nah Ini Harus Dekan Supaya Kita Belajar Tokoh Khusus Seperti Allah Memilih Dirinya Sendiri Untuk Menjadi Juri Selamat Nah Itu Memakili Dari Kejadian Wahyu Kemudian Allah Memilih Adam Dan Hawa Kain Habel Seth Nuh Abraham Musa Dan Lain Dan Allah Juga Memilih Israel Sebagai Bangsa Pilihan Hujanya Supaya Sejarah Tentang Allah Yang Sejati Sejak Adam Dan Hawa Itu Tercatat Dalam Sejarah Lautan Penyembahan Manusia Setelah Manusia Dalam Dosa Yang Terjebak Dalam Animisme Yang Terjebak Dalam Dinamisme Yang Terjebak Dalam Politeisme Yang Terjebak Dalam Panteisme Yang Terjebak Dalam Panenteisme Dan Itu Sudah Bukti Jutaan Lautan Penyembahan Terjadi Sejak Kejatuhan Adam Dan Nahua Ke Dalam Dosa Israel Dipilih Supaya Menguncungkan Konsep Allah Yang Sejati Itu Tetap Ada Jejak Sejarahnya Dan Kita Bersyukur Makanya PL Menjadi Bagian Yang Penting Dalam Alkitab Kekristenan Kemudian Pemilihan Garis Keturunan Mesias Dari Adam Sampai Yesus Dari Abraham Sampai Yesus Semua Tercatat Itu Semua Adalah Allah Memilih Tokoh Khusus Raja Raja Israel Mulai Dari Raja Saul Raja Pertama Sampai Nanti Dan Kemudian Pemilihan Nabi-Nabi Besar Nabi-Nabi Kecil Para Rasul Dan Murid Dan Menjadi Hambat Tuhan Kita Menjadi Hambat Tuhan Kita Termasuk Dalam Konteks Dipilih Tuhan Untuk Dalam Tokoh Khusus Tokoh Umum Fir'aun Kores Darius Atas Herodes Amalia Orang Majus Para Gembala Bangsa Baca Kanan Dan Lain Kemudian Pemilihan Menjadi Manusia Masmur 139 Kejadian Kudasa Dan Ajaib Sudah Providencia Dalam Kitab-kitab Sudah Tertulis Semuanya Sebelum Satupun Ada Daripadanya Pemilihan Menyiri Berkat Jonas 15 Dan 6 Pemilihan Untuk Menderita Satu Petrus Sudah Satu Petrus Orang yang dipilih Untuk Orang-orang Pilihan Untuk Menderita Yaitu Kalau kamu Di dalam Kristus Tetap Menderita Juga Walaupun Kamu Tidak Berbuat Dosa Atau Berbuat Jahat Kamu Tetap Menderita Berarti Itu adalah Kasih Karunia Nah Kemudian Baru Bicara Tentang Pemilihan Keselamatan Jadi Bicara Tentang Konsep Pemilihan Penentuan Itu Saya Menemukan Dikatakan Perbedaan Antara Predesinasi Dengan Pemilihan Keselamatan Itu Yang Saya Mau Paparkan Disini Bahwa Pemilihan Keselamatan Oleh Allah Itu Ada Tapi Bukan Predesinasi Itu Yang Harus Menjadi Perbincangan Yang Supaya Kita Bisa Menolong Memahami Tentang Konsep Ini Nah Dalam Bagian Ini Pemilihan Keselamatan Ini Jelas Seperti Dalam Matus Pasal 22 Ayat 1 Sampai 14 Nah Disitu Jelas Dikatakan Bahwa Perumpaan Raja Yang Mengadakan Pesta Kawin Anaknya Yang Dibuka Dengan Kata-kata Hal Kerajaan Sorga Hal Kerajaan Sorga Pak Heri Sudah cukup Pak Ini Kamparannya Waktunya Sudah cukup Baik Silah Di Close Saja Ini Nanti Tetap Saya simpan Nanti Tinggal Di Hide Saja Sekarang Giliran Pak Averlin Untuk Memberikan Bantahan Yang Ketiga Terhadap Pak Heri Oke Terima kasih Pak Heri Telah Memamparkan Dalilnya Dan Saya Melihat Di Sana Pak Heri Cukup Apa Tapi Begini Dasar Saya Tadi Membuktikan Bahwa Kalvinisme Tentang Unconditional Election Itu Masih Belum Dibantai Tapi Itu Tidak Apa Jadi Begini Pak Heri Tadi Memamparkan Itu Yang Ketujuh Pemilihan Itu Ya Itu bisa Bisa Saja Tapi Yang Menjadi Fokus Kita Pada Saat Ini Adalah Predestinasi Kalvinisme Yang Menetapkan Orang Selamat Dan Menetapkan Yang Lain Binasa Nah Dasar-dasar Saya Tadi Sudah Jelas Sekali Sudah Jelas Sekali Dan Kemudian Tadi Yang Dikatakan Pak Heri Itu Kalau Begitu Saya Tidak Menemukan Dalam Alkitab Allah Yang Seperti Itu Yang Yang Jahat Mungkin Di Di Mata Pak Henry Di Di Apa Oke Saya akan Membacakan Roma Pasal Sebelah Saya 32 Kalau Mungkin Pak Henry Mas Meragukan Supaya Dapat Menunjukkan Kemurahannya Atas Mereka Sekarang Saya Tanya Sama Pak Henry Allah Telah Mengurung Orang Semua Di Dalam Ketidak Taatan Pertanyaan Saya Ketidak Taatan Itu Dosa Atau Tidak Tentu Dosa Tapi Siapa Yang Melakukan Allah Jadi Mustahhan Kalau Pak Henry Berkata Bahwa Saya Tidak Menemukan Allah Yang Seperti Itu Allah Yang Jahat Dan Segala Macam Tapi Apa Boleh Buat Ini Yang Diajarkan Oleh Alkitab Saya Tidak Menolak Konsep Apa Yang Bapak Bangun Tadi Yang Mengatakan Bahwa Ada Pemilihan Ini Ada Pemilihan Allah Sendiri Di Dalam Dirinya Ada Pemilihan Rasul-rasul Bangsa Israel Memang Kalau Saya Diskusi Sama Orang-orang Yang Dari Dibilkas Apa Itu Dari Alkitab Study Itu Ya Memang Seperti Itu Pemahamannya Dan Mereka Mau Memberikan Konsep Itu Terhadap Pandangan Calvinisme Nah Sementara Calvinisme Tidak Memandang Seperti Itu Pak Calvinisme Tidak Memandang Seperti Itu Membangun Tapi Calvinisme Membangun Sebab Konsep Di Seluruh Alkitab Mulai Dari Pendangan Providensi Allah Dan Segala Macam Nah Jadi Dalam Hal ini Saya rasa Ya Seperti Itu Memang Kalau kita Melihat Dalam Sisi Kemanusiaan Kita Bahwa Ya Allah Dalam Dalam Hal ini Tidak Tidak Adil Tetapi Kalau kita Kembali Kepada Allah Yang Berdaulat Karena Kita Menganggap Dia Berdaulat Maka Ini Sangat Mungkin Karena Allah Itu Berdaulat Dia Tidak Tergantung Kepada Manusia Nah Kalau Bapak Belajar Itu Doktrin Allah Tritunggal Apakah Apakah Bapak 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 Menemukan Secara Terminologi Di dalam Kita Suci Ada Itu Tritunggal Contoh Satu kata Mungkin Dalam Bahasa Yunani Itu Ada Kata Tritunggal Yang Mungkin Membuat Sebuah Konsep Kata Tritunggal Tentu Tidak Dan Itu Hanya Bisa Dilihat Ketika Kita Melihat Sebuah Konsep Di dalam Alkitab Yang Membentuk Tritunggal Itu Sendiri Jadi Bukan Masalah Ini Triminologinya Ini Apa Memang Saya Katakan Istilah Kata Kata Itu Kan Ada Tapi Bukan Satu Satunya Dasar Ayat Kalvinisme Untuk Membangun Sebuah Konsep Berpikir Tentu Bukan Itu Nah Juga Sepertinya Saya Untamakan Tadi Dokter Tritunggal Kalau Kita Belajar Dokter Tritunggal Maka Ada Beberapa Dalam Ayat Alkitab Yang Kita Lihat Mungkin Hanya Rokudus Yang Digambarkan Seperti Dimana Ya Seperti itu Mungkin Hanya Rokudus Yang Digambarkan Seperti Waktu Yesus Berkata Aku Akan Mengutus Rokudus Kepadamu Ya Dan Pada Saat Dia Dibaptis Mungkin Ada Tiga Yang Ada Disitu Dan Pada Saat Dia Berkata Aku Akan Menyerta Baptis Selam Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Rokudus Nah Konsep Afinisme Tidak Menggunakan Satu Teks Nah Jadi Argumen Saya Tadi Yang Mengatakan Bahwa Pembuktian Unconditional Election Itu Saya Memakai Tiga Sekali Lagi Iman Alkitab Dan Logis Nah Jadi Menurut Saya Masih Belum Apa Tapi Tidak Apa Karena Sebenarnya Kita Kan Diskusi Disini Bukan Bukan Cari Siapa Menang Jadi Kalau Mencari Menang Dan Kalah Itu Kan Apa Itu Tapi Penonton Nanti Yang Akan Menilai Jadi Itu Yang Saya Sampaikan Sekian Dulu Sesi Yang Terakhir Kita Masuk Pada Clothing Statement Dari Masing Sumber Pertama Saya Berikan Kesempatan Pada Pak Neri Silahkan Pak Ya Terima kasih Untuk Bu Albert Jadi Apa yang Saya Sampaikan Di sini Itu Memberikan Gambaran Bahwa Saya Pribadi Allah Itu Menentukan Allah Itu Memilih Allah Itu Menetapkan Itu Ada Beberapa Kategori Waktu Yaitu Dimensi Kekalan Sebelum Penciptaan Dimensi Kekalan Yang Bergampingan Dengan Dimensi Ruang Dan Waktu Dan Saya Memahami Konsep Pemilihan Allah Dalam Konteks Keselamatan Itu Tidak Terjadi Dalam Dimensi Kekalan Sebelum Penciptaan Tapi Pemilihan Keselamatan Oleh Allah Pada Orang Yang Selamatkan Itu Dalam Dimensi Ruang Dan Waktu Jadi Setelah Manusia Jatuh Dalam Dosa Muncul Proto Triu Anglion Kekalan Pasal 3 Ayat 15 Nah Disitu Allah Sedang Memilih Dirinya Sendiri Untuk Menjadi Juru Selamat Setelah Kejatuhan Manusia Dalam Dosa Dan Sejak Itulah Maka Allah Melakukan Namanya Penentuan Pemilihan Kalau Dalam Konteks Yang Saya Katakan Tadi Di Dalam Grand Design Allah Dalam Rancangan Keselamatannya Dan Berbagai Konteks Tadi Yang Saya Paparkan Termasuk Dalam Konteks Pemilihan Keselamatan Itu Terjadi Di Dalam Dimensi Beruang Dan Waktu Sampai Nanti Manusia Terakhir Jadi Pemilihan Orang Yang Mengalami Keselamatan Dan Juga Orang Yang Ditolak Ditolak Untuk Selamat Atau Binasa Itu Terjadi Bukan Dalam Dimensi Kekekalan Sebelum Penciptaan Tetapi Terjadi Dalam Dimensi Ruang Dan Waktu Seperti Itu Itu Yang Menjadi Pemahaman Supaya Kita Bisa Mengerti Penentuan Ketapan Allah Pemilihan Allah Itu Dalam Akitab Saya Tentukan Dua Dua Perut Dimensi Kekekalan Sebelum Dipita Dimensi Kekalan Yang Bergampingan Dengan Dimensi Ruang Maksud Yaitu Sekarang Ini Sampai Nanti Manusia Terakhir Dan Juga Melakukan Penentuan Ketapan Pemilihan Dalam Dimensi Setelah Dimensi Ruang Yang Satu Ini Dimensi Kekekalan Ada Makanya Memakai Istilahnya Pakai Kata Tensis Adalah Future Tense Bicara Tentang Dimensi Kekekalan Setelah Berakhirnya Dimensi Ruang Waktu Sekarang Ini Sampai Nanti Manusia Terakhir Sebelum Yaitu Datang Yang Kedua Kali Nah Itu Yang Menjadi Pemahaman Yang Perlu Saya Berkan Sini Supaya Tidak 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 Selalu Men Alam Melakukan Penetapan Penetapan Apa Lagi Di Dalam Kekekalan Kebun Kekekalan Memang ada Tetapi Bukan Dalam Yang Tata Hanya Tentukan Bukan Dalam Konteks Pemilihan Keselamatan Sebagian Dari Hidup Sebagian Dari Dari Bukan Binas Saya Katakan Kalau Begitu Apa Bedanya Dengan Kondisi Dari Yang Tidak Masuk Ke Dalam Tubuh Bangsawan Raja Dan Sebagainya Di sisi Yang Lain Yang Sebagian Lagi Penyak Penyakitan Pokoknya Mengerita Sebagainya Kalau Yang Kompat Memang Saya Maklum Karena Memang Latar Belakang Seorang Arunus Agustinus Adalah Seorang Kritus Yang Beraliran Neoplatonisme Kritus Alirannya Adalah Plato Jadi Konsep Mitologi Platon Dalam Konsep Dewa-dewa Yunani Memang Seperti itu Yang Saya Ketemukan Ada Namanya Pra Existenci Roh Jadi Roh Sebelum Masuk Dalam Tubuh Sudah Ditak Seperti Apa Nanti Ketika Dia Masuk Dalam Tubuh Perjadikan 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 Nah Itu yang Saya Temukan Bahwa Pendekatan Metodologi Seorang Arunus Kita Kira Menafsirkan Tentang Predesimasi Dia Memakai Menafsirkan Makanya Sekarang Ini Seperti Itu Jadi Perjadikan Yang Saya Pahami Bukan Allah Sudah Menetapkan Sebagai Menurut Dut Sebagai Menurut Dinas Itu Bukan Terjadi Dalam Dimensi Ketika Kalan Kebelum Penciptaan Tapi Allah Menetapkan Itu Melakukan Itu Dalam Dimensi Ruang Dan Waktu Menurut Jatuh Dalam Itu Yang Menurut Set Murtaya Bu Albert Lebih Memahami Periode Dimensi Allah Kita Melakukan Memangnya Pemilihan Penetapan Penentuan Itu Supaya Bisa Lebih Terkirci Dan Spesifik Supaya Tidak Dipukul Rata Ada Periode Melakukan Penentuan Pemilihan Dan Dimensi Kekalang Sebelum Penciptaan Itu Memiliki Manusia Sebagai Pertama Itu Yang Saya Pahami Dan Kemudian Kekalangan Oleh Allah Terjadi Dengan Dimensi Terlalu Setelah Manusia Jatuh Kebenaran Dosa Itu Sampai Nanti Manusia Terakhir Kedua Kedua Kali Seperti 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 Itu Yang Saya Bisa Sampai Kesempatan Kepada Pak Aferlin Untuk Memberikan Closing Statement Yang Terakhir Di Acara Kita Pada Saat Ini Lima Menit Dari Sekar Pak Silahkan Silahkan Pak Aferlin Silahkan Pak Aferlin Halo Aferlin Siapa? Silahkan Pak Memberikan Closing Oh Ini terakhir Akhir Sudah Lima Menit Closing Oke Oke Percakapan Percakapan Ini Sangat Baik Jadi Begini Yang Kalfinis Memahami Di dalam Doktrin Predestinasi Adalah Seseorang Ditetapkan Binasa Dan Ditetapkan Selamat Itu Terjadi Pada Kekekalan Nah Jelas Sekali Tadi Argumentasi Yang Telah Saya Berikan Yang Pertama Itu Argumentasi Iman Nah Kita Tahu Bahwa Orang Yang Bisa Percaya Hanya Orang Yang Memiliki Iman Tetapi Yohanes Pasal 6 Ayat 44 Ayat 37 Mengatakan Bahwa Tidak Semua Orang Bisa Percaya Hanya Orang Yang Dianugerahkan Dan Ditarik Sejalan Dengan Filipi Pasar Satu Ayat 29 Jadi Jelas Seseorang Bisa Percaya Hanya Dia Ditarik Tapi Kenyataannya Faktanya Banyak Sekali Orang Yang Tidak Percaya Dan Itu Membuktikan Bahwa Mereka Tidak Ditili Baru Tadi Alkitab Ya Mungkin Sudah Semua Konsep Itu Baru Tadi Yang Logis Ya Saya Katakan Bahwa Allah Itu Maha Tau Sejak Kekalan Bukan Hanya Sekarang Bukan Hanya Pada Satel Kitab Itu Ditulis Bukan Hanya Pada Zaman Patriak Bukan Hanya Pada Zaman Leluhur Leluhur Bukan Tapi Dia Tahu Dalam Kata Mutlak Dari Semua Dari Kekalan Apa Yang Dia Tahu Pasti Itu Terjadi Dan Itu Sudah Tertentu Pada Kekalan Ya Dosa Siapapun Siapa Yang Tidak Selamat Siapa Yang Akan Binasa Itu Sudah Tertentu Pada Kekalan Nah Siapa Yang Menentukan Itu Pada Kekalan Itu Allah Karena Orangnya Belum Ada Jadi Sudah Jelas Argumentasi Saya Dan Sangat Bagus Diskusi Pada Saat Ini Terima Kasih Bapak Henry Atas Apanya Karena Sekian Lama Kita Di Facebook Begitu Beberapa Hari Yang Lalu Jadi Kalau Ada Diskusi Seperti Ini Kan Merewasan Kita Bisa Bagus Jadi Jelas Argumentasi Saya Bahwa Seseorang Itu Dipredestinasikan Istilah Bahasa Tulip Itu Unconditional Election Ya Dengan Tiga Argumentasi Iman Alkitab Dan Logis Kita Nah Oke Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Pak Henry Terima Kasih Pak Albert Moderator Kita Oke Pak Udah Siap Pak Tukup Pak Ya Baik Kita Sudah Sampai Pada Titik Yang Terakhir Di Diskusi Kita Pada Hari Ini Memang Masih Pihak Tapi Kita Kita Dibatasi Oleh Waktu Dan Kita Harus Dibatasi Terima Malam Hari Semoga Apa Yang Sudah Kita Dicarakan Boleh Bermanfaat Bagi Orang Terima Kasih Bapak Bapak Mohon Malam Ya Ini Yang Bagus Untuk Saling Merajamkan Pak Ya Oke Untuk Menolong Kita Saling Menajamkan Dan Menambah Wawasan Banyak Hal Yang Mungkin Kita Tidak Tidak